jadi tiap halaman ketika kita sorot menggunakan lampu ultraviolet akan ada logo kepolisian yang tersembunyi berwarna hijau stabilo yang tampak ibu itu konfirmasi ulang ke suaminya dan setelah ditelpon ternyata uangnya belum masuk apa artinya disini? artinya adalah si Mr. A yang mengiklankan motor Ninja 250 2018 di OLX itu bukanlah suaminya jadi saat itu tim Arjeni Motorsport kena tip nah modus penipuan seperti ini boleh dibilang lagi ramai, lagi marak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman semua nah apa kabar nih? nah semoga semua teman-teman dalam kondisi sehat selalu dan ketemu lagi dengan gua Joe Arjeni Motorsport, youtube channel kesayangan kita pastinya Arjeni TV nah kali ini gua lagi ada di Arjeni Motorsport, gimana coba? ya bener tebakan teman-teman semua Arjeni Motorsport 2N3 yang merupakan salah satu cabang pertama dari showroom Arjeni Motorsport nah di video kita kali ini berdasarkan beberapa email, berdasarkan beberapa whatsapp yang masuk dari teman-teman di seluruh Indonesia minta masukannya dong kenapa stok di Arjeni Motorsport, motornya oke-oke gimana sih proses pengecekannya so di video kita kali ini kita pengen coba sharing ke semua teman-teman bagaimana sih pengecekan motor sebelum akhirnya motornya kita ambil dan buat teman-teman semua yang disana mungkin di daerah mau beli motor second gimana sih pengecekannya supaya motor yang dibeli sesuai dengan ekspektasinya padahal kalau boleh dipikir langkah-langkah dalam pembelian motor bekas biasanya itu sangat simpel contoh yang paling simpel adalah satu pengecekan visi kendaraan pernah jatuh atau enggak, ada lecer atau enggak selanjutnya pengecekan surat-surat kendaraan, BPKB, STNK, faktur, nomer rangka, nomer mesin untuk kemudian kita cek ke kendaraannya selanjutnya pengecekan mesin, ada rembes atau enggak, ada suara yang aneh-aneh atau enggak dan yang terakhir pengecekan klistekan deh apakah motornya gampang di starter, apakah semua fungsi-fungsi lampu sen, radiator, klakson, semuanya berjalan normal nah, bukan itu yang mau kita bahas, yang kita bahas kali ini adalah the next level of used bike checking atau boleh dibilang pengecekan tahap lanjut apabila teman-teman mau beli motor second dari RNG Motorsport semoga bermanfaat dan yang pasti menarik pokoknya stay tune dan bakal kita ulas lebih detail setelah ini nah, pengecekan rahasia pertama yang biasa tim RNG Motorsport lakukan adalah pengecekan speedometer karena kenapa? boleh dibilang, moge motor besar bukan hanya bertenaga besar tapi juga memiliki teknologi yang canggih jadi semua informasi mengenai motor biasanya ditampilkan di speedometer dan gak jarang nih dari teman-teman semua gue yakin ada beberapa indikator yang nyala tapi teman-teman gak ngeh salah satunya adalah logo check engine nah, check engine itu bisa menggambarkan beberapa keadaan ketika logo check engine itu nyala pada speedometer contoh paling simpel aja, ada soket, salah satu soket yang kendor ataupun ada salah satu parts listrikan yang tidak bekerja secara optimal nah, disini gue bakal coba sharing ke teman-teman semua gimana sih cara kita ngecek, apa sih makna dari check engine yang nongol dari sebuah motor bagaimana mengecek kodenya dan kerusakan apakah yang dimaksud dari motor tersebut ayo, kita lihat lebih lanjut bro nah, jadi motor yang bakal kita jadikan sampel kali ini adalah Kawasaki R6N yang tadi ada di belakang gue jadi kita bakal coba sampel, kita bakal coba copot satu soket nah, jadi satu soket ini kita copot, kita lihat apakah ada indikator error ataupun check engine yang muncul di logo speedometer karena itu kita coba lihat ya, dan kita coba apakah logo check engine tersebut merefer ataupun mengarah kepada soket ini yang tidak dipasang ya, lanjut nah, kita coba nyalain kunci kontaknya jadi hampir di semua motor mempunyai dua tombol sebelah kiri dan kanan select maksudnya pilih dan set nah, kalau teman-teman lihat sebelum motornya kita starter ataupun setelah di starter ada logo yang nyala disini nah, ini yang dimaksud dengan logo check engine seperti apa yang kita bahas sebelumnya dan bagaimana kita tahu ini check engine ini merefer ke part bagian mana karena boleh dibilang motor ini kan partsnya lumayan besar cara yang paling simple adalah tekan tombol select yang ada di sebelah kiri tekan agak lama, coba kita lihat nah, disini nongol ataupun muncul indikator 14 nah, selanjutnya kita tinggal cek di Google apakah indikator nomor 14 mengacu kepada kerusakan part apa nah, selanjutnya kita tinggal buka di handphone kita tinggal kita ketik di Google kode error IR6 14 karena disini kan check engine-nya nomor 14 tadi ya nah, setelah kita cari-cari, ternyata disini muncul kalau service code 14 mengacu kepada water temperature sensor yang tadi kita cabut nah, jadi nggak selamanya check engine itu menyatakan kalau motor ini dalam kerusakan yang fatal, kerusakan yang kritikal jadi, hanya beberapa kecil part tidak terkoneksi bisa melambangkan check engine yang ada di speedometer nah, coba kita sambung lagi ya tadi yang water temperature sensornya di motor tersebut apakah ininya menghilang? ya, kita lanjut ya kita pasang lagi sampai bunyi klik nah, sip kita lihat speedometer lagi nah, setelah water temperature sensornya kita pasang, kita lihat nah, check engine-nya mati dalam artian motor ini dalam kondisi optimal tidak ada sensor ataupun tidak ada malfunction pada fungsi motor itu nah, semoga bermanfaat tuh teman-teman pokoknya tinggal tahan tombol select yang ada di sebelah kiri selama 4-5 detik nanti akan muncul kode errornya, kalian tinggal browsing di Google kira-kira apa sih yang kerusakan apa yang terjadi pada motor tersebut dan ini sudah terbukti aman lanjut kita nah, selanjutnya pengecekan kedua yang wajib teman-teman lakukan ketika ingin membeli sebuah kendaraan khususnya sepeda motor adalah jarak tempuh memang ada apa dengan jarak tempuh? pastikan jarak tempuhnya yaitu kilometer dan satuan kecepatannya adalah KMH ataupun kilometer per hour ataupun kilometer per jam memang kenapa? jika MPH jadi, pada basicnya MPH pun adalah sebuah satuan yang digunakan di daerah Britania Raya dan juga di US untuk menggambarkan jarak dari sebuah kendaraan MPH itu satuan kecepatannya mil per hour ataupun mil per jam sedangkan satuannya biasa milage ataupun mil nah, apa masalahnya? sebenarnya tidak ada masalah cuman, kalau teman-teman harus tahu adalah bahwa 1 mil sama dengan 1,6 kilometer berarti, jika teman-teman membeli motor dalam satuan milage dan milagenya adalah 1000 berarti ketika teman-teman konversikan, berarti kilometernya adalah 1600 ah, beda sedikit, nggak masalah kalau 1000, kalau 10.000 gimana? berarti kita kali 1,6, kilometernya adalah 16.000 dan banyak orang yang tidak paham mengenai hal ini sehingga ketika mereka melihat motor, mereka suka, mereka bawa pulang fisiknya oke pas ketika mereka cek, mereka bawa motornya kok speednya nggak terlalu kenceng dan setelah mereka kotak-kotik ke Kawasaki ternyata setelah diubah ke kilometer angka jarak tempuhnya dikali 1,6 karena dari milage ke kilometer nah, disini gue mau coba ngajarin gimana sih cara merubahnya supaya teman-teman tidak terjebak disini kita lanjut lagi ke motornya sampelnya kita pakai Yarnam ya, lanjut nah, kita coba nyalain masih seputar Kawasaki Yarnam tidak ada check engine, pastinya aman nah, hal janggal apa yang teman-teman lihat? kalian harus teliti teman-teman bahwa disini satuan belakangnya adalah MPH ataupun mil per hour dimana ketika teman-teman melaju satuannya pastinya per mil ketika teman-teman yang biasa melihat 100 km per jam disini paling baru 60 ataupun 70 nah, berarti jarak tempuh yang disini pun juga merefer kepada mil gimana cara merubahnya? lagi-lagi setiap motor dilengkapi dengan 2 tombol tinggal tahan tombol select dan tahan tombol set 1, 2, 3 nah, sudah berubah jadi, satuannya kalau yang tadi teman-teman lihat MPH sekarang sudah KMH dan ini adalah satuan yang digunakan di Indonesia sebenarnya tidak ada yang salah cuman jangan sampai teman-teman baru mengetahui ini setelah teman-teman melakukan pembayaran dan setelah membawa motornya pulang jadi, pastikan satuan dari jarak tempuh yang teman-teman lihat adalah kilometer dengan satuan kecepatan adalah kilometer per jam ya, semoga bermanfaat kita lanjut ke poin selanjutnya nah, poin ketiga adalah penggunaan cutting sticker nah, teman-teman pasti setuju nih kalau basicnya motor gede ataupun moge tanpa di sticker-in pun siluetnya sudah cakep bentuknya bagus dan boleh dibilang suaranya juga oke nih karena itu buat teman-teman semua yang lagi mau beli moge dan motornya di pakaian cutting sticker sebagian atau bahkan keseluruhan tapi membuat motor itu tampak tidak maksimal ataupun tidak lebih bagus daripada kondisi original ya teman-teman patut curiga tuh jadi, apa jangan-jangan ada hal-hal yang ditutupin dibalik dari penggunaan cutting sticker itu nah, sedikit tipsnya adalah kalau teman-teman sudah naksir sama motornya kalian sudah cek semua motornya bagus tinggal cutting stickernya kalian deal harga setelah deal harga sebelum proses transfer kalian berkomitmen dulu ataupun bernegosiasi dengan si pemilik motor bahwa setelah deal cutting sticker akan dibuka di tempat jadi, ketika ada kekurangan apapun yang dibalik motornya kedua belah pihak bisa sama-sama mengetahui jadi, harusnya si penjual pun bisa lebih jujur ketika kita mau buka pasti dijelaskan oh, di sebelah pipi kiri ada lecet sedikit di sebelah kanan full mulus kan lebih enak jika seperti itu nah, salah satu contohnya seperti itu cuma ada beberapa kondisi motor yang setelah di cutting sticker terlihat jauh lebih bagus dan kelihatan lebih eye-catching yang pastinya ya lagi-lagi balik ke feeling teman-teman sendiri apakah serp ataukah berasa janggal dengan penggunaan cutting sticker dari motor yang teman-teman mau beli nah, itu poin nomor 3 lanjut kita ya nah, selanjutnya hal keempat yang perlu teman-teman perhatikan ketika membeli motor adalah keaslian surat-surat khususnya BPKB kalau biasa mungkin teman-teman ketika beli motor cek BPKB, STMK, faktur cek nomor rangka, nomor rangka, nomor rangka nomor mesin, nomor mesin, nomor mesin untuk kemudian dicek ke motornya jadi, teman-teman tau gak sih bagaimana sih fisik BPKB itu asli bagaimana sih fisik BPKB itu palsu nah, kebetulan disini kita ada satu buah BPKB yang pastinya asli dan BPKB palsunya ada gak? kita gak ada karena boleh dibilang dulu sempet dapet cuman sudah kita proses ke pihak yang berwajib dan BPKB sudah dipegang sama mereka karena salah satu barang yang ilegal jadi, gimana sih cara membedakan BPKB asli atau tidak? jadi, yang paling pertama lihat dari sampul depannya simple halaman BPKB yang asli lebih glossy dan berwarna agak abu-abu kalau yang palsu warnanya kalau dipegang agak sedikit matte ataupun agak sedikit kasar itu yang pertama yang kedua kalian buka satu halaman jadi disini ada hologram di halaman pertama kalau teman-teman lihat nah, ketika kalian terawang agak sedikit keker ke atas kalian lihat mungkin nanti bisa disinematikan supaya lebih jelas ini tetap terlihat hologramnya tetap berwarna abu-abu dan tidak berubah warna BPKB palsu umumnya ketika kita geser-geser bisa berubah menjadi warna kuning ini tetap menjadi warna abu-abu nah, poin terakhir yang gak kalah penting adalah penggunaan lampu ultraviolet jadi, teman-teman bisa mendapatkan lampu ultraviolet yang simple ini di luar ransanya hanya seharga 100 ribuan rupiah dan ini sangat bermanfaat jadi, teman-teman bisa lihat jadi, setiap halaman ketika kita sorot menggunakan lampu ultraviolet akan ada logo kepolisian yang tersembunyi berwarna hijau stabilo yang tampak jadi, teman-teman bisa lihat nanti bakal kita sinematikan supaya lebih jelas nah, di setiap halamannya terlihat ada logo kepolisian yang muncul dengan lampu ultraviolet yang didekatkan ini nah, kalau kita lihat sampai halaman terakhir di halaman 13 dan 14 so, kalau kita dekatkan menggunakan lampu UV masih ada logo kepolisian yang muncul warna hijau stabilo dan di halaman ke-14 di pojok kanan bawah ada logo core lantas yang ketika kita dekatkan logo hologramnya berubah menjadi warna hijau stabilo nah, jadi buat teman-teman semua yang mau beli motor kayaknya gak ada salahnya untuk memiliki lampu UV yang simple ini dan ini bisa pakai buat mengecek uang palsu jadi, banyak manfaatnya teman-teman semua semoga bermanfaat ya so, kita ada poin ke-5 yang pastinya sangat penting yang gak boleh teman-teman miss sebelum melakukan transaksi kepada si penjual motor tersebut lanjut kita nah, selanjutnya poin nomor 5 yang boleh dibilang poin yang sangat penting adalah pastikan sebelum mentransfer kalian mengkonfirmasi kepada si pemilik motor yang ada di depan kalian akan kebenaran dari jumlah yang akan ditransfer dan juga nomor rekening yang akan ditransfer memang kenapa? nah, jadi untuk kasus nomor 5 ini adalah the real case yang pernah dialami oleh Alenji Motorsport itu ketika kita melakukan pembelian melalui salah satu media penjualan online jadi, waktu itu kita sempat melihat Kawasaki Ninja 250 dijual melalui salah satu media iklan online 2018 waktu itu jadi, kita sempat telepon dan kita sempat chat si pengiklannya dan kebetulan anggaplah kita sebut dia sebagai Mr. A dan Mr. A bilang oh, rumah saya ada di Kebon Jeruk tinggal datang aja pak lihat motornya akhirnya kita berangkat ke Kebon Jeruk kita sudah dapat alamatnya kita lihat motornya dan si Mr. A sudah mengabarkan kalau di rumahnya hanya ada istrinya dan dianya sedang tidak ada boleh lihat unitnya tapi negosiasi harga sama saya aja ya menurut si Mr. A akhirnya setelah kita lihat motornya BPKB, STNK, Faktur dan lain-lain semua motor sudah oke akhirnya si Mr. A mengabari gimana motornya? mas, gimana motornya? pak, sudah oke gak? akhirnya waktu itu kita deal di angka 48 juta dan waktu itu si Mr. A langsung ngasih nomor rekening ke salah satu tim dari Arjenji Motorsport yang ada di TKP saat itu dan alhasil setelah ditransfer kita sudah kabarin oke Bapak A kita sudah transfer ya oke makasih mas gitu oke akhirnya kita ngomong ke ibunya bu sudah saya transfer ya 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 gitu nah ketika mau dibikinin kwitansi akhirnya gak lama si ibu itu konfirmasi ulang ke suaminya dan setelah ditelpon ternyata uangnya belum masuk apa artinya disini? artinya adalah si Mr. A yang mengiklankan motor Ninja 250 2018 di Olex itu bukanlah suaminya jadi saat itu tim Arjenji Motorsport kenanti punah punah modus penipuan seperti ini boleh dibilang lagi ramai lagi marak di beberapa tahun belakangan ini bukan hanya Arjenji Motorsport beberapa rekan kita di Surabaya di Malang di Bandung sudah terkena dampak dari modus-modus operan di penipuan seperti ini jadi apa sih yang bisa teman-teman lakukan untuk mencegah hal seperti ini? jadi kalau teman-teman sudah melihat iklan media iklan online kalian sudah telepon kalian datang sebelum kalian transfer kalian harus membawa matre dan membuat surat pernyataan atau boleh dibilangnya adalah surat berita transfer jadi tulis jumlahnya tulis kendaraannya apa tulis nomor rekeningnya tulis nominal yang mau di transfer berapa suruh pihak yang ada di depan kita yang ada di depan motornya yang real yang kita temui langsung suruh tanda tangan di atas matre ketika semua sudah aman oke saya transfer dan setelah saya transfer motor menjadi milik saya dan surat-surat ya dia tanda tangan segala macam kalian semua aman transfer baru nah harusnya hal-hal seperti itulah yang bisa membantu kita untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti apa yang pernah terjadi oleh Aranji Motorsport dan beberapa rekan yang ada di luar sana jadi pengalaman yang sangat mahal mudah-mudahan teman-teman tidak ada yang pernah mengalami hal tersebut nah kurang lebih itu aja yang pengen kita sharing hari ini semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang lagi cari motor second yang mau beli sendiri gimana caranya supaya motor yang teman-teman beli sesuai dengan yang teman-teman idamkan lah seperti itu dan disini gue gak bosen-bosen mengingatkan kalau Aranji Motorsport sedang mengadakan giveaway spektakuler satu buah motor ZX25R dan uang puluhan juta rupiah dengan total hadiah hampir seratusan juta rupiah dan dimulai pada tanggal 13 Desember 2020 lalu buat teman-teman yang belum ikutan ayo tonton Youtube Aranji TV buat tau gimana sih prosedurnya supaya teman-teman bisa ikutan di giveaway ini dan pengumuman pemenangnya bakal diumuman pada tanggal 9 Mei 2021 atau 3 hari atau 4 hari sebelum Hari Laya Idul Fitri supaya teman-teman pemenangnya bisa pakai motor pada saat Idul Fitri nanti kurang lebih itu aja mau panjang lebar jangan lupa follow Instagram dari Aranji Motorsport subscribe Aranji TV dan yang pasti dukung terus channel kita supaya kita bisa memberikan informasi terakurat berkaitan dengan dunia sepeda motor besar roda 2 kurang lebih itu aja temu lagi dengan gue Jo Aranji Motorsport di Youtube channel Aranji TV dan sehat selalu thanks for watching Assalamualaikum Wr Wb probati sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax